Intro Inilah lokomotif D30159 yang resmi dijadikan monumen di depan stasiun Tawang, Kota Semarang. Dirismikan selasa malam, lokomotif yang telah beroperasi selama 52 tahun ini berganti peran yakni menambah kecantikan panorama kawasan Kota Lama. Di masa lalu, lokomotif pabrikan Jerman ini melayani pengiriman barang dan penumpang di seluruh Pulau Jawa. Sementara beberapa lokomotif serupa masih beroperasi untuk keperluan dinas di sejumlah stasiun besar. Ini bisa menjadi monumen, kita bisa mengingat lokomotif tahun 62, buatan dekrut. Bayangkan orang Belanda aja sampai datang ke saya, mau meminta satu loko yang di Ambarawa yang di seluruh dunia sudah nggak ada. Tinggal adanya di Ambarawa. Saya tanya mau dipinjem atau nggak, saya minta. Kalau diminta ya nggak boleh, sekarang masih ada di Ambarawa. Jadi ini untuk menjaga kelestarian untuk anak-anak. Monumen kereta api ini dipercantik dengan dancing fountain atau air mansur menari yang dipasang di pinggir polder. Pertunjukan air menari ini akan digelar secara reguler dan tentunya akan menambah ikon-ikon baru kota Semarang. Salah satu tambahan akunisi ya untuk kota Lama Semarang. Sehingga untuk wilayah rasyon tawang ini sudah menjadi cantik, sudah menjadi bagus. Sehingga tinggal melengkapkan lagi atau menyatukan, mengintegrasikan dengan kawasan kota Lama. Pertunjukan air mansur menari ini beraksi setiap malam hari. Monumen lokomotif Semarang ini adalah yang kedua didirikan setelah monumen lokomotif di stasiun Yogyakarta. Isuf Hanggara melaporkan untuk NET.